Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Senin 5 Februari, menghadiri peluncuran mobil listrik Sherry Omoda E5 yang diadakan di Park Hyatt, Jakarta. Pada acara tersebut, ia mengatakan bahwa industri otomotif terus mencatatkan kinerja yang memuaskan, termasuk penjualan mobil listrik atau electric vehicle di Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama yang meluncurkan Omoda E5 yang dibekali dengan baterai berkapasitas 61 kWh serta memiliki jarak tempuh 430 km sesuai metode standar Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure atau WLTC. Erlangga menargetkan penjualan mobil listrik atau EV di Indonesia bisa meningkat terus dan mencapai 200 ribu unit per tahun. Sekarang pasalnya kan masih sekitar 80 ribu termasuk hybrid. Jadi yang terbanyak masih Kijang hybrid, Innova hybrid. Nah tentu kita berharap bisa meningkat ke 200 ribu setahun targetnya. Untuk seluruh EV? Untuk seluruh EV. Dalam kesempatan ini, Erlangga mencoba mengendari mobil listrik seri Omoda E5. Ia juga tercatat sebagai pembeli atau pemilik pertama model terbaru dari kendaraan pabrikan asal Cina tersebut yang dibanderol seharga Rp 498,8 juta on the road Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, kantor berita antara, mewartakan. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, kantor berita antara, mewartakan. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, kantor berita antara, mewartakan.